Jika kita melakukan perjalanan ke dalam dunia mikroskopis yang penuh dengan kajaiban, kita akan menemui partikel-partikel dasar yang membentuk segalanya yang kita kenal di alam semesta ini. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas partikel-partikel dasar yang menyusun atom, yang pada gilirannya nanti, akan membentuk materi yang membentang di seluruh alam semesta. Seperti kita ketahui bahwa atom, adalah partikel paling kecil dari suatu unsur kimia. Atom, adalah bata dasar, atau fondasi dari materi. Mereka adalah struktur terkecil dari suatu unsur kimia, yang masih mempertahankan sifat-sifat kimianya. Pada dasarnya, atom adalah bagian terkecil yang membentuk semua materi di alam semesta ini. Lantas, apa saja komponen-komponen utama dari sebuah atom? Komponen pertama penyusun dari atom adalah, elektron. Elektron, adalah partikel yang mengelilingi inti atom. Coba bayangkan inti atom seperti pangkuan kecil di tengah, dan elektron adalah anak-anak yang bermain lari-lari di sekitarnya. Mereka memiliki muatan negatif, dan sangat ringan dibandingkan dengan komponen lainnya. Elektron, memiliki orbit atau lintasan di sekitar inti atom. Meskipun kita tidak dapat dengan pasti mengatakan di mana elektron berada pada suatu waktu, kita tahu bahwa mereka berada dalam wilayah tertentu yang disebut, orbital. Komponen selanjutnya adalah, proton. Proton, adalah partikel bermuatan positif yang terdapat di dalam inti atom. Mereka membentuk inti atom yang padat bersama dengan neutron. Proton, memiliki muatan positif yang seimbang dengan muatan negatif elektron, sehingga atom menjadi netral secara keseluruhan. Komponen terakhir adalah, neutron. Neutron juga ada di dalam inti atom, tetapi yang membuat mereka istimewa adalah, mereka tidak memiliki muatan listrik, atau bersifat netral. Neutron, bertindak sebagai perekat yang menjaga proton-proton di dalam inti atom agar tetap bersama. Lalu, bagaimana partikel-partikel ini bekerja bersama membentuk atom? Seperti diketahui, elektron berada di orbital. Elektron berputar di sekitar inti atom, yang terdiri dari proton dan neutron. Inti atom, adalah pusat atom yang padat, dan berisi sebagian besar masa atom. Muatan positif proton menarik muatan negatif elektron, sehingga elektron tetap berada dalam sekitar inti atom. Neutron, meskipun tidak memiliki muatan, berperan dalam menjaga kestabilan inti atom, dengan mengurangi tolakan antara proton-proton dalam inti. Seperti itulah cara mereka bekerja membentuk atom. Materi yang terbentuk oleh atom-atom ini adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita lihat, rasakan, dan gunakan, terbuat dari berbagai jenis materi yang berbeda. Contohnya, air yang kita minum adalah molekul yang terbentuk oleh atom hidrogen dan oksigen. Logam yang digunakan untuk membuat alat-alat seperti mobil dan ponsel, juga terdiri dari atom yang disusun secara berbeda. Lalu, mengapa kita harus peduli tentang partikel-partikel ini? Jawabannya sederhana, karena partikel-partikel ini adalah dasar dari segalanya. Memahami bagaimana atom bekerja, membantu kita menjelaskan sifat-sifat dari materi, mengapa unsur-unsur bersikap seperti yang mereka lakukan dalam reaksi kimia, dan bahkan bagaimana bintang-bintang di langit menyala. Selain itu, penelitian tentang atom dan partikel subatomik terus berkembang, dan membawa dampak besar pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Dari energi nuklir hingga teknologi semikonduktor dalam perangkat elektronik, pemahaman tentang partikel-partikel ini membuka pintu untuk inovasi yang mengubah dunia. Jadi, ketika kita merenungkan partikel-partikel dasar yang membentuk atom, kita menyadari bahwa dunia mikroskopis ini penuh dengan keajaiban. Sementara kita mungkin tidak bisa melihat mereka dengan mata telanjang, pemahaman tentang atom dan partikel subatomiknya, membantu kita mengerti dasar-dasar alam semesta ini. Dan siapa tahu, mungkin saja di masa depan, penemuan lebih lanjut di dunia mikroskopis ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan dunia di sekitar kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!